Saya terheran-heran dengan adanya chips di semua pohon di kota Guangzhou ketika saya kesana beberapa waktu yang lalu. Hotel yang saya tinggali kebetulan di depannya ada taman yang cukup besar. Sore hari saya menyempatkan gerak-gerak sedikit untuk melepas penatnya karena panjangnya meeting. Karena ada chips di pohon itu, saya terus mengikuti langkah saya bukan sekedar hanya di sekitar taman, tapi saya terus berjalan keluar dari taman tersebut. Setiap langkah saya selalu memperhatikan pohon-pohon yang ada di sekitar saya, dan saya heran karena tidak ada satupun pohon yang tidak ada chipsnya, pohon yang besar. Jadi saya terus saja mengikuti jalan tersebut sehingga akhirnya saya bingung di mana posisi saya sekarang. Karena jalan selama satu jam tersebut menurut feeling saya di awal adalah arahnya berputar sehingga kembali lagi ke hotel tersebut. Tapi ternyata saya tidak ketemu hotel tersebut. Mungkin karena saya banyak ngelamun, isi kepala saya ya chips tadi, saya bertanya, ngapain sih pohon dikasih chips? Lalu seperti kebiasaan saya sebagai seorang introvert yang agak pemalu, saya malu kalau bertanya pada orang. Maka kotak ajaib saya adalah membuka Google Map sebagai solusi mencari jalan kalau saya lagi lost kayak saat itu. Saya pencet, Google Map yang terjadi adalah dia cuma muter-muter-muter roaming. Saya baru sadar, gue ternyata Google itu dikendalikan di Cina. Emangnya seperti di Indonesia, search engine asing yang berkuasa. Kalau di Cina ya produk mereka sendiri yang berkuasa. Jadi karena saya nggak punya Baidu Map, ya sudah. Akhirnya saya terpaksa tanya orang. Saya pun memilih bertanya kepada seseorang yang duduk di tepi jalan, sambil menikmati udara story yang sejuk. Penampilannya kasual. Dan saya pun bertanya, Excuse me, could you please guide me to my hotel, The St. Regis? I'm sorry, I'm kind of lost, saya bilang begitu. Dia menatap saya dan berkata, Do you want to go from west side or from east side? Saya terperanjat dengan bahasa Inggrisnya yang fasih. Dan saya menjawab, dengan cepat adalah terserah, yang penting cepat, saya bilang begitu. Lalu dia menunjuk gedung putih yang agak jauh tepat di depan saya, di mana ternyata itu adalah sisi belakang hotel tersebut. Namun karena tertutup pohon yang besar, logonya tidak kelihatan. Saya mengucapkan terima kasih sambil memuji bahasa Inggrisnya yang fasih. Dan juga memastikan apakah dia pernah tinggal di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Lalu dia menjawab, I've never been abroad, but a couple years ago, I have a business export to America. So I need to be able speaking their language by phone and email. Nice, saya jawab singkat. Lalu kembali saya bertanya, And how about now? Still in business? Dia jawab sambil menegakkan posisi berdirinya jadi lurus. Yes, I'm business in Africa. Africa is one of China's future. Very good prospect there for China. Sambil mendengar perkataan tersebut, saya mengucapkan terima kasih yang dijawabnya dengan hanya lambayan tangan. Kepala saya bertambah dua masalah sekarang. Chip di pohon dan Afrika akan menjadi next China. Kok jauh benar yang mereka itu mikirnya? Sementara Indonesia mikirnya politik dalam negeri yang cakar-cakaran terus. Kapan ke Afrikanya? Terima kasih telah menonton!